hai oke gengs bertemu kembali dengan saya Hai hari ini kita akan mencoba untuk unboxing satu buah headset bluetooth ya guys dari GPL dengan tipe endurance-dive di sini fiturnya wireless waterproof jadi wireless ini udah anti-air ya guys udah bisa berat bisa dipakai untuk berenang juga ada memori internalnya sudah disediakan jadi kita udah bisa nyimpan lagu nyimpan beberapa musik dalamnya jadi kita nggak perlu bawa handphone cukup kita masukkan beberapa lagu ke dalam memori internalnya jadi kita udah bisa dengerin lagu musik kemasannya ini cukup bagus guys ada GPL seperti ini di belakang sini ada fiturnya tulisan keterangannya garansinya satu tahun ya guys terus kita coba aja langsung dibuka ya guys kita coba buka isinya simple jadi disini ada kayaknya memang untuk untuk buat berenang guys jadi disini ada gambarnya orang berenang di samping sini ada ya guys ada fitur-fiturnya disini ada penggunaan secara simpelnya guys kita buka disini apa aja terus kita tarik disini guys jadi di dalamnya ada udah ada tempatnya dikasih tempat buat nyimpan nyimpan headsetnya dalam sini ada satu buah kabel charger terus ada cadangan batin guys supportnya jadi ada cadangan dua cadangan untuk ukuran small and ukuran kecil dan sedang guys kita buka lagi ini unitnya ini headsetnya ini yang pakai kabel ya guys untuk 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 penghubung antara kedua lab Androidnya kiri kanannya ini pakai kabel yang lembut jadi dia pakai lock system nih guys saya nanti sebentar deh kita bahas itu ya guys kita lihat dulu isinya apa aja ini lembut guys lembut tuh apa aja lagi ini ada buku panduan udah susah nih deh ada buku panduan ini seperti ini tapi panduannya tidak menggunakan bahasa Indonesia ya gengs simpan lagi ini juga panduan dengan bahasa lainnya panduan sama kartu garansi garansinya gengs terus ya itu saja yang ada di dalamnya kita sekirkan dulu terus kita review sedikit kita bahas tentang headsetnya jadi disini dia udah ada fitur lock sistemnya guys jadi ini ada magnetnya ada magnetnya gengs jadi kalau kita lepas ini otomatis dia akan hidup dia akan nyala dengan sendirinya nah itu salah satu fitur bagusnya guys fitur bermanfaatnya tapi sebelah sini ini magnet juga akan tetapi tidak ada tombol di sini kayaknya ini untuk pasangan sebagai nggak aktif eh sorry bukan nggak aktif tapi nggak ada yang bisa di pencet-pencet di sini yang sisi sebelah kanannya nah ini guys ini kalau kita tutup dia akan mati secara otomatis kita kita masukkan di telinga kita kaitkan di telinga kayak gitu kan terlepas geng jadi dia akan hidup secara otomatis jadi kita tidak perlu reput-reput lagi untuk menghidupkan dan mematikannya gitu gengs jadi ini bahannya lumayan nyaman gengs lembut kabelnya juga enak untuk suaranya kita coba sebentar gengs suaranya suaranya cukup bagus gengs cukup bagus eh kan tetapi agak sedikit tinggi sih travelnya bassnya cukup lumayan harganya ini kemarin dibeli 1 jutaan lebih ya gengs mungkin di toko online berbeda-beda harganya saya kemarin belinya di toko online geng jadi mungkin cukup itu ya gengs untuk eh unboxing hari ini oh ya satu lagi gengs ini sungguh sangat disayangkan ya gengs kalau nya kita menggunakan malam hari akan kelihatan lampunya jadi agak bagaimana ya kalau makanya bagi yang suka dengan lampunya sih nggak papa tapi kalau nya yang agak ini sih agak malu juga karena nyala-nyala di telinga ini lampunya nyalanya cukup lumayan gede nih cukup terang apalagi kalau di kegelapan tapi kalau nya siang sih nggak papa sih oke oke gengs mungkin itu saja yang bisa saya unboxing hari ini terima kasih udah nonton video ini udah ya 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 ya